Tahun 1958, bukti pertama campur tangan CIA melalui orang Indonesia yang korup dan tega menjadi pengkhianat. Ditulis oleh William Oldmans yang disadur oleh Tito Gatsu. Prof. Jorej Mekturnankahin memperoleh penghargaan internasional dengan menerbitkan buku berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia pada tahun 1952. Bukunya menjadi bacaan utama mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, ketika pada tahun 1995 ia menerbitkan buku berjudul Subversion as Foreign Policy dengan subjudul The Secret Eisenhower Dues Debacle in Indonesia yang ditulisnya bersama Audrey R. Kahin, Ia mendapat penghargaan lagi karena mengungkap informasi yang dapat dipercaya dan menyumbangkan catatan sejarah yang berarti untuk menempatkan sejarah Indonesia di abad ke-20 dalam segi pandang yang sebenarnya. Saya akui bahwa saya terkejut ketika membaca buku Kahin Terbitan tahun 1995 itu. Saya telah menjadi penduduk New York City dari tahun 1958 sampai 1992. Selama 12 tahun, saya telah membuat berita dari Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya ada di Havana saat Fidel Castro baru berkuasa. Saya ada di Leopoldville ketika Patris Lumumba menjadi Perdana Menteri Kongo yang pertama. Pada tahun 1962, saya berdiri di Pantai Teluk Babi atau Bay of Pigs, tempat Castro memukul mundur serangan CIA setahun sebelumnya. Mungkin perlu saya tekankan di sini, bahwa selama hidup saya, saya tidak pernah menjadi anggota partai politik manapun, apalagi partai komunis. Saya bertanya-tanya, sejauh apakah masyarakat Indonesia betul-betul menyadari setelah hidup di bawah penyensoran militer selama berpuluh tahun? Sejauh apa, misalnya, John F. Kennedy dan saudaranya Robert dapat berbuat sangat jahat dalam hubungan internasional. Puluhan buku telah diterbitkan yang mencatat perilaku mereka yang tersembunyi, misalnya dalam menghadapi Fidel Castro. Belum lagi tanggung jawab mereka atas terbunuhnya boneka Vietnam mereka, Presiden Ngo Dinh Diem, dan saudaranya Ngo Dinh Nu. Prof. Kahin menggambarkan dengan cermat, berdasarkan catatan dan dokumen yang relevan, bagaimana pemerintahan Eisenhower tidak hanya melibatkan CIA, tetapi juga memasuk peralatan militer Amerika yang modern dalam jumlah besar kepada kaum pemberontak yang hendak menggulingkan Bung Karno dengan bantuan Armada Ketujuh dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Agaknya kapal selam Amerika yang terlihat di pantai Sumatera, diturunkan untuk membantu para pengkhianat Indonesia merencanakan makar atau kudeta, kouk de etat menentang pemerintahan Soekarno yang sah. John Foster Dules, Menteri Luar Negeri Pemerintahan Eisenhower bahkan lebih konyol dibanding Dick Cheney dan Donald Rumsfeld berdua di pemerintahan George Bush II yang sekarang. Ia berkata kepada Dubes Hook S. Cummings, pada saat Dubes ini berangkat ke Jakarta pada tahun 1953, bahwa ia dan Eisenhower berkehendak membuat bangsa-bangsa di Asia Tenggara pecah menjadi unit-unit rasial dan geografi, meskipun ada ancaman tetap dari Peking untuk melindas daerah itu, seperti yang dilakukan Jepang terhadap Pearl Harbor. Dalam tahun 2001 ini, orang Indonesia seharusnya menyadari tindakan amatiran Amerika yang tidak tahu malu itu, dalam permasalahan di Asia. The Ugly American itu benar-benar ada, setengah abad setelah Eugene Burdick menerbitkan bukunya yang terkenal itu. Bila kita menerjemahkannya ke dalam bahasa khusus yang dipakai imperialis Amerika tahun 2001, maka bunyinya, di Kepulauan Indonesia itu, seharusnya ayatolah-ayatolah tidak boleh muncul, biarkan Indonesia modern hancur berantakan. Dengan demikian, negara itu akan menjadi unit-unit kecil yang memudahkan kita, Amerika Serikat, menempatkan pangkalan-pangkalan kita. Di bagian dunia tempat saya tinggal, General Dwight D. Eisenhower dianggap pahlawan yang memimpin penyerbuan Normandia pada tanggal 6 Juni tahun 1944. Di negara-negara barat, orang sangat mudah melupakan fakta, bahwa bukan Eisenhower atau Montgomery yang memukul Hitler dengan telak pada Perang Dunia II, tetapi Stalin. Orang Soviet mengalahkan kaum Nazi di Stalingrad, yang merupakan akhir dari Terteraih yang sebenarnya, yang membawa pasukan Rusia pertama kali masuk ke Berlin. Hitler bunuh diri pada saat orang Soviet tiba. Meskipun selama bertahun-tahun saya mencatat perilaku jahat bangsa Amerika dalam masalah internasional, dan saya tinggal di New York, tetapi saya sangat terkejut ketika pada tahun 1995 saya memperoleh bukti berdasarkan dokumen yang diungkap Prof. Kahin dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi di tangannya, bahwa orang yang kelihatannya santun seperti Eisenhower itu tidak saja mampu berulah seperti bajingan, tetapi ia juga berpura-pura bersahabat dengan Soekarno ketika Presiden Indonesia itu mengunjunginya dalam lawatan resmi ke Gedung Putih pada tahun 1956. Pada lawatan kenegaraannya yang pertama ke luar negeri, sejak ia menjadi kepala negara pada tahun 1945, Bung Karno sengaja memilih pergi ke Washington dahulu. Baru sesudah itu ia berkunjung ke Moskow dan Peking. Namun demikian, pada saat ia berpidato di depan Kongres Amerika, ia mengingatkan hadirin bahwa Indonesia bukan untuk diperjual belikan. Yeo Borkin ikut memeriksa bahasa Inggris yang dipakai dalam pidato Soekarno. Pemimpin bangsa Indonesia itu menunjukkan kemerdekaannya dalam permasalahan dunia di hadapan Kongres, pembuat Undang-Undang Amerika Serikat. Tiada badai dolar atau hujan batu dapat menghalangi Indonesia menapaki jalannya sendiri di antara bangsa-bangsa di dunia. Tentu saja, setahun kemudian, di Bandung, Bung Karno meluncurkan gerakan non-blok yang antara lain bertujuan hendak berperan sebagai penengah berdasarkan konsep Jawa tentang musyawarah dan mufakat di antara dua kekuatan raksasa yang selalu hendak saling mencekik. Nehru, Naser, Chou Enlai, Norodom Sihanok, dan sejumlah wakil negara Asia Afrika berkumpul di kota pegunungan di Pulau Jawa untuk bergabung dengan gerakan yang diprakarsai Bung Karno dan menyatukan negara-negara berkembang itu sebagai kekuatan ketiga dalam permasalahan internasional. Presiden Soekarno mengundang Eisenhower berkunjung ke Jakarta. Presiden Amerika Serikat ini mengacuhkan undangan tersebut. Ia sudah berkomplot akan menggeser Bung Karno. Presiden Kliman S. Foroshilov dari USSR menyambut undangan Bung Karno dan ia tiba pada tahun 1957. Saya berkesempatan ikut dalam kunjungan kenegaraan itu selama tujuh hari bepergian dengan kedua presiden itu ke seluruh pelosok Indonesia. Saya menulis tentang hal ini di dalam berbagai buku. Dengan segera, media Amerika Serikat mulai menggambarkan Bung Karno sebagai simpatisan komunis. Aneh bukan? Eisenhower lah yang pertama kali dikunjungi dan pertama kali diundang. Foroshilov diundang kemudian dan datang pertama kali, sedangkan Eisenhower tidak pernah datang. Ia sedang berkomplot hendak menggulingkan Bung Karno, sementara propaganda Amerika Serikat memberitahu dunia bahwa kaum komunis Indonesia sedang berencana hendak merebut kekuasaan di Jakarta. Kahin mencatat bahwa Eisenhower, Dose dan saudaranya, Alen Dose, Direktur CIA, merasa khawatir pada tahun 1957 itu bahwa Indonesia juga karena kunjungan Foroshilov tersebut benar-benar akan jadi merah, jadi komunis. Saya ada di sana. Semuanya itu jelas tidak benar, tetapi Gedung Putih yakin akan hal itu. Oleh sebab itu, roda untuk wahana kup CIA mulai digerakkan seperti diungkap Kahin dengan amat cermat atas dasar dokumen dan disiarkan lewat Undang-Undang Kebebasan Informasi. Tentu saja masih banyak nama dan informasi yang ditutupi. Hanya Tuhan yang tahu, apalagi yang tersembunyi dalam berkas pemerintah Amerika Serikat mengenai tindakan pidana dan ilegal yang dilakukannya di seluruh pelosok dunia? Hook S. Cummings secara pribadi tidak menyukai Bung Karno, demikian ditulis Profesor Kahin. Ketika ia kembali ke Washington, ia menjadi pejabat penghubung antara Departemen Luar Negeri dan CIA dan tetap berhubungan akrab dengan Duls Bersaudara. Saya berjumpa dengan Cummings pada sebuah resepsi di Istana Merdeka. Saya juga berbicara dengan penggantinya, John Allison. Sementara Cummings merencanakan Kup CIA di Padang, Allison tidak menyadari apa yang sedang dilakukan pemerintahnya untuk menggeser kepala negara yang menerima penyerahan surat-surat kepercayaannya sebagai duta besar di Jakarta dengan upacara di Istana. Empat bekerja sebagai wartawan, dan saya tidak tahu bahwa sebenarnya ia seorang pengamat masalah Asia dari kelompok pemikirnya CIA, yaitu Run Corporation di California, telah ikut naik kapal. Lima tahun setelah pendudukan Nazi di negeri Belanda dan sempat mengamati tindakan Gestapo secara langsung, rasanya tidaklah mungkin, bila cara yang sama diterapkan pula oleh kelompok orang yang sama yang telah memerdekakan negeri kita. Pauker kelihatannya ramah. Ia memang banyak bertanya, tetapi tidak seujung rambut pun saya menyadari bahwa saya sedang diinterogasi oleh agen CIA itu. Mengapa para pembantu Soekarno membiarkan pria ini naik ke kapal? Suatu hari, Pauker minta saya memperkenalkannya kepada Presiden. Saya menyuruhnya agar siap pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi. Seperti biasanya, Bung Karno sudah bangun dan duduk-duduk di beranda rumah pejabat daerah yang dikunjunginya. Saya perkenalkan orang Amerika itu. Soekarno bertanya, apakah Anda berkerabat dengan Menteri Luar Negeri Rumania? Yang dimaksudnya ialah anak Pauker yang pada tahun 40-an menjadi bos komunis yang sebenarnya di negerinya. Jawabnya, ia bukan kerabat Menteri itu. Bertahun-tahun kemudian, baru saya sadar telah memperkenalkan antek CIA nomor wahid itu kepada sahabat saya. Pada tahun 1970, saya berjumpa lagi dengan Pauker di rumah Robert Comer di California. Robert Comer ialah pria yang boleh dianggap penjahat perang nomor 1 di masa itu karena ialah yang memulai program perdamaian Amerika Serikat di Vietnam. Ingatkan Anda akan program perdamaian yang dipimpin Jenderal Van Houtz di Aceh? Rekan-rekannya memberinya julukan Blow Torch Bob, si penyolder, karena cara-cara zalim yang dipakainya untuk menghancurkan perlawanan Vietcong terhadap pendudukan Amerika Serikat. Pada masa itu, Profesor Richard Fogg dari Universitas Princeton menyebut Comer sebagai penjahat perang kelas 1. Saat itu saya sedang mewawancarai anggota tim Presiden Kennedy di Gedung Putih untuk membuktikan bahwa Joseph Luntz bohong ketika ia berbicara tentang peranan Kennedy dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai. Saya terpaksa melibatkan Comer karena ia yang menangani masalah Irian Barat ini untuk JFK. Tentu saja pada kesempatan itu saya ungkapkan bahwa pada tahun 1957, saya tidak menyadari bahwa Profesor Pauker yang diundang Comer untuk hadir dalam pembuatan film mengenai wawancara itu terlibat dengan kelompok pemikir CIA, tetapi pekerjaan Pauker yang sebenarnya menjadi jelas bagi saya pada perjumpaan dengannya di rumah Comer itu. Profesor Kahin merinci dengan cermat langkah demi langkah perekayasaan makar pada tahun 1958 yang dilakukan di Washington. Dubes Allison pada dasarnya berbeda pandangan dengan CIA mengenai Soekarno dan tokoh militer seperti Admiral Felix Stamm, Kepala US Pacific Forces, bahkan berpikiran lebih buruk mengenai Bung Karno. Dewan Keamanan Nasionalnya Eisenhower sudah rapat sejak tanggal 14 Maret tahun 1957. Sekretaris Menteri Luar Negeri Walter Robertson, saya bertemu dengannya bersama Marshall Green, wakilnya, sekitar waktu yang sama di Departemen Luar Negeri di Washington, menjelaskan dalam rapat tersebut bahwa kehancuran Indonesia sudah makin menjadi kenyataan. Pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo jatuh pada tanggal 17 Maret tahun 1957. Admiral Radford, Kepala Operasi Bidang Kelautan, menyatakan bahwa armada Amerika telah siap untuk setiap keadaan darurat di Jakarta, disiapkan untuk mengimbangi Kup Komunis. Kahin mengungkap secara rincin di dalam bukunya, cara Washington dan CIA beroperasi pada tahun 1958 yang amat rahasia. Ia bercerita tentang Francis Underhill, pejabat urusan Indonesia di Departemen Luar Negeri Amerika, yang beberapa tahun kemudian tanpa sengaja menemukan bukti mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1958 itu atau mengenai kapal selam Amerika yang membawa bertenton amunisi secara rahasia ke Markas Besar PRRI di Padang. Dubes Allison sama sekali tidak dilibatkan dalam persekongkolan CIA bersama dengan Eisenhower di Gedung Putih ini. Ia harus pensiun setelah bertugas sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta hanya selama tujuh bulan. Rakyat Indonesia sangat tahu akan kegagalan pemberontakan PRRI dan Permesta menentang pemerintah dan Presiden Soekarno pada tahun 1958 itu. Mereka juga sering mendengar bahwa Kolonel Piette dan anak buahnya menembak jatuh pesawat pembom CIA yang melintas di Ambon. Pilot pesawat CIA itu, Alan Pope, menyelamatkan diri dengan terjun payung. Masih merupakan teka-teki bagi saya, mengapa orang Indonesia pada umumnya sementara mereka menerima pendapat bahwa yang terjadi pada tahun 1958 adalah ulah CIA pada saat yang sama, mereka sering dengan berapi-api menentang dugaan keterlibatan CIA ini dan berpendapat bahwa apa yang terjadi di Jakarta pada tahun 1965 adalah cerita yang lain. Kenyataannya, peristiwa tahun 1965 merupakan ulangan yang diperhalus dari tindakan tahun 1958 untuk menggeser Bung Karno selama-lamanya. John Foster Dulles menyadari setelah kegagalan petualangannya di Indonesia pada tahun 1958 itu bahwa ia harus mengubah jalannya. Jenderal Yanni, yang baru kembali dari pelatihan di Amerika Serikat di Fort Leavenworth dikirim untuk memadamkan pemberontakan di Padang. Permainan para pejabat Indonesia yang mengkhianati negerinya dan berkolusi dengan Amerika dan CIA sedang marah. Tiba-tiba saja Washington kembali menawarkan bantuan kepada pemerintahan militer Sukarno yang boleh dikatakan tidak meningkatkan rasa hormat Bung Karno terhadap Washington. Dulles juga mengutus Howard Jones sebagai dubes baru di Jakarta yang menjadi kawan terpercaya Bung Karno. Saya telah mengenal Jones selama bertahun-tahun, bahkan lama setelah ia pensiun dan menjadi ketua dewan dari Christian Science Monitor di Boston. Kami juga saling berkirim surat. Surat-surat itu menjadi bagian dari buku harian saya yang panjangnya 67 meter yang sekarang tersimpan aman di Royal Library di Den Haag. Saya akan kembali ke buku kahin untuk membahas makar yang terjadi tahun 1965 itu. Pada saat revolusi belum selesai dan banyak pengkhianat bangsa yang haus kekuasaan dan selalu menentang pemerintahan, bahkan dengan berbagai cara. Itu adalah indikasi seseorang yang sudah berkonspirasi dengan intelijen asing dan akan ada sesuatu yang dijual dan dikorbankan untuk pihak asing terlebih negara imperialisme. Semoga masyarakat Indonesia makin cerdas dan cinta akan negerinya.